Halo sobatan-sobatuat di Qwiku, ketemu saya lagi dengan Pia Devina di sini. Saya adalah penulis dari Klas Evo, terbitan Nurebooks, dan kamu juga bisa lihat loh beberapa bab awal dari Klas Evo di aplikasi Qwiku. So, buat kamu yang belum install aplikasi Qwiku atau bisa juga by web, itu akan banyak sekali tulisan-tulisan, novel, webtoon di Qwiku, dan berbagai informasi menarik di sana. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang novel saya berjudul Klas Evo, ini adalah novel Urban Romance yang diterbitkan oleh Nurebooks. Mungkin hari ini saya akan membicarakan cukup banyak ya tentang Klas Evo dari Nurebooks ini, dan kita di penulis bercerita ini ada beberapa poin yang mau saya sharing bersama-sama. Yang pertama adalah, dari novel ini, ini juga Klas Evo, Urban Romance. Kalau misalnya informasi tentang buku ini, informasi tambahan, buku ini adalah pengembangan dari novella Pila Rangkah yang menjadi juara tiga di Fiction Fighting Competition, inspired by Klasikal Novel by Indonesia Book Club dan Telekom Indonesia. Nah, Klas Evo ini gimana menurut kalian covernya? Saya sih ini salah satu cover-coverit saya ya, coverit buku saya. Oke, saya baca ini blurb-nya. Yang pertama, Maharani. Dari Point of View Maharani. Lucy Makaila, mantan sahabat sekaligus mimpi burku, mantan kekasih suamiku. Aku tidak ingin dia kembali, aku ingin dia lenyap dari muka bumi. Tidak bisakah hasil sederhana itu saja? Seperti dalam novel romansa, tokoh pria jatuh cinta kepada tokoh wanita. Mengapa selalu ada pihak ketiga? Point of View Danu. Lucy Makaila, satu-satunya wanita yang pernah dan akan terus kucintai. Maharani, istri dan ibu dari anakku. Wanita yang tidak memiliki tempat dalam hati maupun pikiranku. Lucy kembali dan aku harus meninggalkan Maharani. Sesederhana itu seharusnya. But the question is, apakah memang sesederhana itu untuk meninggalkan pasanganmu dan mengejar cinta pertama? Nah, itu dia yang menjadi konflik di placebo ini. Jadi, ini ceritanya tentang kehidupan rumah tangga Maharani dan Danu. Mereka sudah punya seorang anak. Tapi ternyata bertahun-tahun kemudian, Lucy, mantan kekasihnya Danu yang masih pria itu Shinnai, datang ke dalam hidup mereka. Dan ya, terjadilah berbagai konflik yang cukup mengurus emosi. Kalau saya secara pribadi, penulisnya pun merasa dia ketrigger emosinya, seperti itu. Oke, next. Di penulis bercerita ini, saya akan membacakan satu part yang mau saya baca. Kenapa? Ini adalah halaman 108. Dia adalah bagian dari bab 8. Kenapa saya pilih membacakan bab yang ini? Karena ini adalah salah satu momen awal bagaimana emosionalnya dari sisi Makarani, Danu, maupun Lucy ini ditunjukkan di part ini. Ini adalah adegan di mana Maharani baru datang dari Inggris untuk menyusul suaminya pulang ke Indonesia. Dan dia datang ke rumah sakit karena untuk menengok ibu mertuanya yang sakit dan suaminya juga sedang ada di rumah sakit itu. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, sosok Danu berputar-putar di dalam kepala Arak. Sudah berminggu-minggu dia tidak berjumpa suaminya. Dembar di dadanya tidak mau hilang, membuat Arak sesekali tak bisa menahan selurut. Aku beli minum dulu ya mbak. Esti, adiknya Danu berpamitan saat mereka tiba di lobi rumah sakit. Iya, aku tunggu di kamar ibu. Kamar 306, tanya Arak, memastikan ingatannya terkesalah. Di samping Maharani atau Arak, Adrian menggenggam bergerak tak sabaran, memperhatikan semua hal yang ada di sekitar. Arak tahu, Adrian anaknya sedang berusaha mencari sang ayah. Memang sepanjang perjalanan Adrian terus berkata ingin cepat-cepat bertemu ayahnya itu. Iya, mbak mau sesuatu enggak? Roti atau snack? Lawar Esti. Camilan dan air mineral aja buat Adrian. Sorry ngerepotin ya Esti. Esti merenguk, pura-pura protes dengan rasa sungguhan yang ditunjukkan oleh kakak iparnya itu. Duh, mbak kayak siapa aja deh, pungkasnya sambil melambaikan sebelah tangan ke udara. Dadah, tante. Adrian yang bersuara. Sebelah tangan gadis kecil itu, yang tidak menggenggam tangan ibunya, dia lambaikan penuh semangat kepada tantenya. Setelah Esti berjalan menjauh, refleks Aram menarik nafas panjang. Benaknya kembali dipenuhi semua hal tentang Danu. Walaupun ada kekecewaan di hatinya, karena pria itu tidak menjemput dirinya dan juga Adrian di pendara. Aram tetap sejauh bahagia, karena akhirnya dia berada di sini. Tak lama lagi akan berjumpa dengan pria yang dia rindukan. Dengan lengkah ringan, Aram mengeratkan genggaman di tangan putrinya. Dia membungkuk berbicara riang kepada Adrian yang tengah tersenyum lebar. Kita ketemu papa sayang. Hurray, Adrian melompat-lompat. Langkah kaki kecilnya berderap antusias mengikuti langkah ibunya. Beberapa menit kemudian, Aram dan Adrian tiba di depan kamar 306. Aram terdiam sesaat. Dia tidak sempat mengirim pesan atau menelpon suaminya untuk memberitahu bahwa dirinya akan datang sebagian ini. Lagipula, dia ingin memberi kejutan. Perlahan, Aram memutar ke no pintu berharap langsung menemukan suaminya yang tengah menunggu ibunya di dalam ruangan. Yang pertama tertangkap mata Aram adalah TV yang mati. Dia tidak langsung melihat ibu mertuanya karena tempat tidur terhalang oleh tirai. Penghalang yang sama yang membuatnya tidak bisa menemukan sosok suaminya. Aram berjalan makin perlahan dan hati-hati. Khawatir ibu mertuanya sedang tidur dan lantas terbangun karena kedatangannya. Tanpa aba-aba, Aram menggeser. Tira yang menutupi arah pandangnya kebagian dalam ruangan. Oh, maaf suster. Aram tersentak karena rupanya ada seorang perawat yang sedang mengecek pensi darah Fatima, ibu mertuanya. Perempuan berusia 20 tahunan yang mengenakan seragam berwarna ugu muda itu mengulas senyum sopan. Gak apa-apa bu, ibu anak ibu Fatima. Tanya suster itu. Aram menganggung. Gimana keadaannya? Tekanan darahnya sudah gak setinggi sebelumnya. Nanti dokter catra kemari sekitar pukul 11. Jawab suster itu membuat arah lega. Artinya kondisi kesehatan ibu mertuanya itu membaikan. Oke suster, makasih ya. Sama-sama respon perawat itu. Tak lama, setelah membereskan tangan atensi, dia berkata dengan tergesa. Aduh bu, maaf lupa. Dokter catra gak bisa kemari karena cuti mendadang. Mungkin dokter handokwo nantinya ngegantiin. Atau mungkin dokter Lucy. Aram lantas tercengung. Lucy, satu nama itu seketika saja membuat moodnya terjun bebas. Setelah jadah beberapa saat yang sempat membuat sang perawat khawatir karena wajah wanita yang diajak bicara olehnya itu berubah pucat, dia pun berpamitan. Akan tetapi, sebelum si perawat beranjak menuju pintu, ada bertanya dengan suara tersekat. Ruangan dokter Lucy ada di mana, Sus? Oke, itu tadi dari point of view-nya Aram. Nah, sekarang kita ke point of view-nya Danu sama Lucy. Jadi ceritanya mereka sedang berdua di ruangannya Lucy. Selagi dokter catra gak ada, dokter handokwo yang akan nanganiin ibu kamu, ucap Lucy. Danu tak menjawab. Dia hanya memandangin Lucy yang duduk di hadapannya. Wanita itu tengah melihat hasil CT scan Fatima yang baru keluar satu setengah jam yang lalu. Kenapa gak kamu aja yang nanganiin ibu? Bukannya waktu pertama kali ibu dirawat di sini. Kamu yang nanganiin. Danu bertanya. Lucy tak lantas menjawab. Dia mendongak, membalas tatapan Danu yang diliputi tanda tanya besar. Namun tetap saja tatapan pria itu tak lantas membuat Lucy memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di tahun-tahun yang lalu diantara dirinya dengan ibunya Danu. Kenapa harus aku dan dokter handokwo lebih kompeten? Dia sendi aku. Lagipula, rumah sakit ini punya prosedur. Kamu gak bisa milih dokter mana yang mesti nanganiin kamu, keluargamu, atau siapa pun. Kenapa aku ngerasa kamu makin ngehindari aku dan keluarga ku Lucy? Tanya Danu lagi. Pertanyaan itu seketika membuat Lucy tertekun. Dia meletakkan hasil CT scan Fatima di atas meja lalu memaksakan diri menguntai senyum. Ayolah Dan, kita sudah sama-sama dewasa. Buang jauh pikiran ke kanak-kanakan kamu itu. Aku gak seperti yang kamu pikirkan. Aku rasa brolan kita cukup sampai di sini. Aku harus menemui pasien-pasienku. Lucy bangkit dan mengambil jas dokter yang tergantung di-hanger dekat kursi kerjanya. Dipakainya jas itu cepat-cepat. Danu ikut bangkit dari kursinya. Lucy lega melihat Danu hendak beranjak. Setidaknya, itu yang dia kira. Danu akan segera pergi dari ruangannya dan Lucy bisa kembali bernapas leter. Kamu gak usah terlalu khawatir. Hasil CT scan-nya bagus. Kondisi ibumu baik. Nanti, aku akan menemui dokter hantuku untuk berdiskusi dan Lucy membantu. Tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dalam rutang waktu sangat cepat dan tidak bisa dia prediksi, Danu sudah meraih tubuhnya ke dalam pelukan. Sebuah pelukan erat yang jelas mendeskripsikan kerinduan yang pria itu rasakan. Aku mohon Lucy, jangan seperti ini. Aku ingin bersama lagi kayak dulu. Suara lirih Danu rasanya telah mematikan semua fungsi sarap di tubuh Lucy. Wanita itu tidak bisa atau mungkin tidak ingin melawan. Dia membiarkan tubuhnya tetap berada di pelukan Danu. Di tempat terhangat yang selama bertahun-tahun selalu dia rindukan. Yang selama itu pula membuat hatinya nyeri karena pelukan itu hanya berupa angan semata. Tidak nyata seperti sekarang. Sebuah pelukan yang kemudian membuat air mata Lucy menggenal. Aku rindu kamu Lucy. Apakah kamu gak bisa memahami perasaanku? Danu, aku... Klik. Sebuah suara membuat Lucy dan Danu menoleh ke arah yang sama. Pintu yang sedetik kemudian terbuka separuh. Di sana berdiri lah seorang wanita yang tak pernah Danu maupun Lucy bayangan akan muncul pada saat mereka berpelukan arah seperti ini. Shock hebat tak bisa Maharani sembunyikan. Detik berikutnya mencoba menenangkan kesadarannya. Wanita itu menggeser tubuh Adrian, anaknya ke belakang kumbungnya. Dia tidak ingin putrinya melihat apa yang sayang ayah lakukan bersama mantan kekasihnya. Nah, itu tadi ending dari part 8 yang jadi salah satu adegan favorit saya ya. Ya, bayangkan saja ketika Maharani harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya memeluk mantan pacar laki-laki itu. Nah, next ya. Tadi sudah membicarakan bab yang 8. Kita akan membahas tentang novel ini dan bagaimana proses pembuatannya. Jadi, dulu itu di 2017 ada sebuah lomba yang diadakan oleh platform menulis online. Jadi, lombanya itu adalah novela menulis novela yang terinspirasi dari novel-novel Indonesia yang klasikal novelnya Indonesia. Nah, waktu itu saya memilih cerita based on cerita salah asuhan ya. Jadi, inspired by-nya dari sana tapi saya mengolah ceritanya dengan konflik, plot, karakter, semuanya. Saya ramu menjadi cerita saya sendiri. Jadi, tidak copy-paste. Tentu ya, tidak copy-paste dari cerita-cerita yang sudah ada. Tapi terinspirasi dari sana dan saya kembangkan sendiri. Itu ada beberapa cerita ya yang maksudnya klasikal novelnya itu ada banyak sekali pilihan saat itu, di lomba itu. Dan pilihan saya jatuh pada yang salah asuhan ini. That's why kita berbicara tentang hubungan segitiga antara Maharani, Danu, dan juga Lucy. Oke. Nah, waktu itu saya mungkin nulis nggak sampai satu bulan ya. Karena kan pertama novela dan saya taunya telat. Kemudian, yaudah saya coba tulis deh. Judulnya Pilar Rengkah. di, apa namanya, di judul awalnya itu. Kemudian, dia ceritanya itu ternyata Alhamdulillahnya itu dia menjadi juara ketiga di lomba Fiction Writing Competition Inspired by Classical Novel by Indonesia Book Club sama Telkom Indonesia ini. Alhamdulillah jadi juara ketiga tanpa saya duga. Nah, kemudian sudah seiring berjalannya waktu suatu ketika saya dihubungi sama editor saya sebelumnya. ada yang merekomendasikan kepada beliau tentang novela ini bagaimana kalau dijadikan novel gitu. Dari salah satu penambil mayornya itu dari Nurabux, yang placebo ini. Kebetulan yang merekomendasikan saat itu Mas Bernak, Betubara, sama editor saya. kemudian, oh, ya saya sih ya happy sekali gitu. Novela saya akan dikembangkan menjadi novel gitu. Berarti kan saya punya kesempatan untuk mengembangkan menggali lebih dalam lagi tentang konflik, tentang emosi yang ada di sini gitu. Dan to be very honest, itu si Pilar Rengkah ini novella Pilar Rengkah itu memang dari sejak awal penulisan pun saya memang suka gitu. Suka dalam arti saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Jadi, ketika menjadi novel saya pikir sepertinya it will be fun gitu untuk dilakukan pengembangan dari novela menjadi novel. Seperti itu. Nah, pada akhirnya saya dihubungi oleh editor kemudian proses pun berjalan beberapa waktu ya ada kemudian sampai kemudian ya memang editornya juga berubah dan akhirnya proses editing proses pemilihan cover dan ini beneran deh covernya ini salah satu cover yang saya favoritin diantara novel-novel saya yang lain. Maksudnya saya juga suka novel-novel saya covernya yang lain tapi ini menjadi salah satu favorit saya. Cakep kan? Ya, seperti itu. Nah, akhirnya jadilah novel ini yang pertama kali terbit itu di bulan cetakan pertamanya di bulan Maret 2009 gitu. Nah, kurang lebih itu proses pembuatannya kalau misalnya kalian mau baca penasaran nih ceritanya seperti apa ini boleh, boleh, boleh banget di toko buku toko buku online maupun offline dan kalau misalnya kalian penasaran banget nih pengen tahu ah, kalian gimana sih cerita itu seperti itu itu beberapa bab awal tersedia di Quikku kamu tinggal search aja placebo 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 dan nanti akan muncul begitu. Jadi, saya harap teman-teman juga mau ya membaca ini suka membaca ceritanya and let me know about this di tentang komen kamu soal cerita ini bagaimana nantinya gitu. Nah, sekian kurang lebih ya teman-teman tentang placebo yang berikutnya saya mungkin akan sharing buat teman-teman penulis muda yang ingin mulai bikin karya yang pertama yang pertama banyak-banyak baca dulu nih banyak-banyak baca referensi apapun itu termasuk baca-baca karya penulis lain dan kemudian mulailah menulis dengan outline mungkin kalau misalnya dengan outline lebih membantu bisa dibantu dengan menulis outline lalu yang saya lihat beberapa tahun ini tren-tren belakangan ini adalah lomba-lomba ya lomba-lomba menulis itu menjadi salah satu momen yang bagus banget teman-teman buat pertama buat menyelesaikan tulisan jadi kalian lebih semangat lebih on fire lebih yaudah biar saya tulisan saya selesai saya harus ikutan lomba seperti itu awalnya seperti itu ketika tulisan kamu menjadi pemenang it will be a very huge bonus jadi bonus gede gitu loh jadi lomba itu untuk diterbitkan ke penerbit itu biasanya lebih berkesempatan tapi gak selamanya pakai lomba juga sih bisa juga teman-teman mulai searching penerbit-penerbit kemana yang saat ini sedang mencari naskah biasanya kalau misalnya saya itu ketika akan mengirimkan naskah biasanya saya research dulu tren pasar penerbit tersebut sedang maunya seperti apa misalnya saya ada naskah romance gak mungkin saya mengirimkan pada penerbit yang lagi nyarinya ini naskah thriller or horror kecuali ada romance-romance nya begitu kan nah jadi riset pasar dan riset penerbit itu juga penting disesuaikan di penerbit maunya seperti apa kemudian coba deh untuk berkomunikasi dengan pihak penerbit untuk mengirimkan gitu kalau zaman sekarang media sosial banyak banget ya informasi tentang penerbit ya ada instagram lah ada twitter facebook dan lain sebagainya itu bisa nambah informasi teman-teman buat persiapan ngirim ke penerbit gitu jadi gunakanlah semua metode kalian teman-teman untuk merangkum informasi untuk meraup informasi biar ada kesempatan buat teman-teman untuk menerbitkan karyanya di penerbit mayor gitu dan penerbit mayor sekarang sudah jauh lebih banyak ya daripada zaman dulu gitu jadi ayo tetap semangat menulis tetap kembangkan semangat dan kreativitas kalian dalam menulis and hopefully one day ada karya yang diterbitkan secara mayor dan online juga online juga sekarang kan sudah banyak banget dan sudah menjanjikan termasuk di KwiKu ini Sobat Wati dan Sobat KwiKu ini jadi ayo yang perlu kita lakukan sekarang adalah membaca kemudian menulis semoga semoga nanti apa namanya kesempatan-kesempatan bagus itu semakin datang datang buat teman-teman kalian amin oke itu saja ya teman-teman kalau misalnya memang ada yang mau dipanyakan diobrolkan di sharingkan saya on apa namanya di media sosial silahkan dilanjutkan di media sosial juga atau di KwiKu ini juga ada tulisan-tulisan saya juga ada disini termasuk placebo ini di Norabu So thank you very much for having me disini mohon maaf bila ada kekurangan see you bye Assalamualaikum Assalamualaikum